Polda Bali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika di halaman belakang Mampolda Bali. Kegiatan tersebut diantaranya dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Badan Narkotika Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Balai Besar POM Bali, Irwasda Polda Bali, Dires Narkoba Polda Bali, dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Direktur Reserse Narkoba Kemisaris Besar Polisi Muhammad Kosin mengatakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Banyak korban berjatuhan akibat menyalahgunakan narkotika. Pemahaman yang keliru tentang bahaya narkotika telah sering disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui ceramah-ceramah, penyebaran brosur-brosur maupun cara interaktif di media elektronik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan sangat berdampak buruk. Dampaknya bukan saja membahayakan bagi diri pelaku atau penyalahgunanya, secara global sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Di persiwa atau kasus COVID ini, pengungkapan kasus narkoba dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Bahwa ini merupakan suatu ancaman bagi warga masyarakat Bali khususnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, khususnya kepada masyarakat, secara internal kepada keluarganya, supaya ikut membantu untuk melihat, mewaspadai, mengantisipasi keluarganya, terutama anak-anaknya. Ya, terutama anak-anaknya. Kalau melihat anaknya ada gerak-gerak atau tindakan yang perilaku yang mungkin kurang ini, mencurigakan, lah itu wajib dimonitor, wajib diawasin. Apakah anak ini kenapa seperti ini? Kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang temuan narkotika dilakukan terprogram dalam setiap tahunnya di hadapan masyarakat, sekalipun barang bukti tersebut sangat minim. Hal tersebut merupakan bentuk pertengung jawaban atas pelaksanaan tugas Polri dalam mencegah atau membasmi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Di samping itu, upaya ini bertujuan menghindari hilangnya barang bukti, berubahnya barang bukti, dan berkurangnya barang bukti. Wiat Nyana dan Post melaporkan.